Intro Kisah ini bermula di stasiun Bogor Tempat dimana masyarakat banyak memakai kereta api untuk ke Jakarta Demi pekerjaan yang menurut mereka banyak tersedia disana Dan tempat dimana impian orang-orang menjadi kenyataan Padahal seorang ibu, ibu-ibu parubaya yang berpegang teguh pada prinsip ini Demi memenuhi kebutuhan hidupnya Ia rela membawa baju-baju dalam tumpukan karung untuk dijual di ibu kota Lapaknya pun bukanlah di toko-toko baju Malahan, hanya di emperan-emperan jalan berharap orang-orang lalu lalang akan singgah Sejenak untuk membeli pakaiannya Ia pergi subuh-subuh sekali Agar dapat membuka lapak lebih cepat daripada orang lain Ia menggunakan kereta pertama yang berangkat setiap harinya Begitu berulang-ulang setiap harinya Suatu kali, ia memiliki lebih banyak stok baju yang bisa dijual dari biasanya Takut terlambat akan kereta pertama Ia pun berangkat lebih pagi daripada biasanya Agar sesampainya di stasiun Ia tidak terburu-buru agar tidak ketinggalan kereta Biasanya kereta pertama itu terjadwal berangkat jam 5 Ia berangkat lebih pagi dan sampai di sana jam 4 pagi Tapi anehnya, sudah ada sebuah kereta ekonomi pada jalur dan sudah bersiap-siap untuk berangkat Tidak seperti biasanya Si ibu ini berpikir Tapi tanpa pikir panjang Demi cepat sampainya ia ke Jakarta Lantas ia pun naik kereta tersebut Selepas barang bawahnya dan si ibu menampakkan kedua kakinya di dalam kereta Kereta itu pun mulai berangkat Dia mulai melirik kiri dan kanannya Ternyata sudah ada beberapa orang yang ada dalam kereta tersebut Tak banyak memang Hanya 4-5 orang per gerbongnya Tapi setidaknya Dia tidak sendirian Tapi agak aneh dengan keretanya Suasana sepi di dalamnya terasa berbeda Atmosfernya terasa pucat Terasa hening Tapi penuh dengan rasa kecemasan Para penumpangnya pun hanya diam dan saling tertunduk Entah masih mengantuk Atau memang mereka tidak acu pada hal di sekelilingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!